cara membuat mesin parut sekaligus kita membuat dinamonya sendiri dinamonya buatan kita sendiri siapkan baut-bautnya dulu ada baut panjang untuk as dan baut kecil untuk buat kumparannya kemudian kaleng sarden dipotong seukuran magnet ini kemudian diberi plat besi ya jadi plat besinya ini untuk menggabungkan kekuatan magnetnya ya jadi ada kombinasi kekuatan magnet diberi tiga lapis plat besi ya kemudian tengahnya penguatnya kita buat pakai kayu kemudian ini dari papan dan ini magnetnya magnet Neodium kita setelah ditempel magnetnya diberi penguat pakai benang biar lebih kuat saat lem kering nanti jadi nggak bisa lepas magnetnya tunggu biarkan sampai lemnya kering setelah kering diratakan ini yang membuat amplas dan pada bagian asnya juga dilem biar enggak dan baut dan diberi kancingan kemudian pada bagian baut pada bagian pinggirnya diratakan bentuk bulat pokoknya besarnya sama dengan besarnya magnet kemudian ini papan kayu diberi dibor untuk penyangga baut kemudian kita beri spasi dari antara magnet ke kumparan nah ini khusus bikin dua untuk letak sensor ya jadi bentuknya seperti ini untuk sensor IC sensor kita pasang semuanya tuh di paskan ya dipresisikan di magnetnya nah ini yang sensornya lagi ini seperti ini masanya berdekatan dan jika sudah kira-kira pas sudah enggak ini beri lem lem Epoxy dan beri penguat memakai benang biar cengkraman kekuatannya lebih ini ya kekuatannya untuk nambah kekuatan kekuatan lem ini maksudnya kemudian benangnya kita beri lem lagi beri lem yang rata Oke jika sudah kering seperti ini keluarkan rotornya ambil ini kertasnya tadi dibuang ini maksudnya utara-selatan utara-selatan dan utara-north ya es-south-selatan ya selang-seling ya jadi jangan sampai sama kutubnya ya jadi harus beda-beda kemudian ini bagian dalam kita beri penguat lagi di lem lagi beri lem supaya enggak goyang karena pada bagian luar enggak kita ini jadi kekuatannya di lemnya ini ya diratakan kepanjangan dipotong ya karena waktu itu pas beli baut ukuran yang diinginkan enggak enak ya jadi ya dipotong panjangnya 2,5 cm ini spasi untuk sepulnya untuk lilitan dan diberi kertas itu biar enggak tembakannya enggak takutnya nanti gores tembakannya ya karena aku hilang tajam itu ulir bautnya jadi diberi kertas supaya tidak gores tembakannya kemudian tembakannya lebih kuat ini isolatornya nah ini C D E F G H I C K L sampai L 10 pokoknya ya ini 10 tembaga jadikan satu ya ini perkumparannya ini 19 lilitan ya 19 lilitan buat serapi mungkin lilitannya ini berlawanan dengan lilitan kumparan sebelahnya kalau tadi kesana yang itu ke sini ya jadi berlawanan arah antara sang satu dengan yang sebelahnya ya kalau misalnya bisa ya itu ya bisa langsung pakai ke ini tembaga 1,2 mili dua saja kalau misalnya kuat menggulungi maksudnya bisa rapi karena karena keras ya kami dan jaraknya berdekatan dan itunya bautnya juga kecil jadi kalau pakai tembaga besar menggulungi angel yang gulungi susah makanya ini mbak tersebut pakai tembaga 0,4 cuman di doble jadi 10 10 10 kawasan tembaga 0,4 di doble jadi nanti juga akan kita pisahkan 55 ya A5 B5 makanya ini mbak kerja memulainya dari C C D E F G H I C C D E F G H I C mbak terkait hidup Rafael D F G H I G K L 10 sama L kemudian pada bagian ujung sebelah sananya C2 D2 E2 F G H I J K L2 ya ya sepertinya enggak usah dikasih penanda itu enggak papa ya sih yang sebelum nanti diukurkan pakai multitester ini untuk karena dibikin video jadi untuk memudahkan setulur-setulur dan mudah memahaminya makanya sebenarnya mbak kecil tulis tanda seperti itu nanda pembenak memahaminya ya ini kita mulai tadi itu pada baut yang untuk sensor tadi ya dan ini di kertas pembatasnya kemudian dipelintir misalkan kemudian beri serlak jadi biarkan ini serlaknya sampai peku dulu sampai kering jadi nanti biar keras dulu sampai peku nah ini untuk bikin PCP nya ya jadi layoutnya bisa didownload di blog-blognya mbak bisa dibuat sesuai selera masing-masing yang biasanya pakai secara apa ya silahkan ini dibuat untuk contoh ini dibuat untuk petak bautnya tadi masukkan komponen-komponen ini selalu pakai komponen favorit yaitu IRF Z44n karena mudah didapat ya untuk toko elektronik banyak ini nah ini komponennya Oke biar pasang kabel nah ini IC sensor ya kalau yang belum paham IC sensor bisa lihat videonya Mbak Tejo tentang sensor IC untuk brushless di motor karena ini beban berat ya jadi diberi hadsing pada IRF Z44n pada mosfet beri hadsing kecil aja karena tembakannya double bro mau limau limau ya kan jadi 10 kemudian pisahkan menurut teratakan dipotong ini dikores ini pada bagian ujungnya Hai sekerti bahaya saya ngerti ini saya ngurung ngerti ngung langsung disolder nah dikores pada bagian ujungnya disolder ini tadi ya susunannya jadi dari C sampai L C1 sampai G15 ya ini kita buat jadi A1 kemudian C2 sampai G2 ini A2 kemudian H1 sampai L1 ini B1 jadi biar enak memahaminya kan Oh betul hasilnya cuman nanti digabung dibisahkan jadi dua kan seperti yang sudah Mbak Tejo bilang baru tadi tadi ya kalau misalnya bisa ngelilitnya yang pakai 1,2 mili kalau 1,5 mili enggak papa jadi lebih ringkat tapi gulungnya nganul atas bangetnya keras jadi makanya pakai yang 0,4 di double ini kita bikin A1 A1 A2 B1 B2 jadi sama sebenarnya caranya sama saat buat dinamo brushless 4 kumparan cuman ini kan jumlahnya kan ada 16 kumparan sebenarnya skemanya sama sih ya cuman jumlah tembakannya tembakannya karena ini kita butuh kekuatan yang besar ya jadi harusnya ini gede juga ini diagramnya kemudian kita gabungkan B1 dan A2 kita buat ini untuk C plus ya coil plus kalau masih belum paham lihat yang sistem dasar kalau yang pada basic brushless DC motor kan gak pakai hadsing ya enggak karena kita nganu beban ringan kalau ini kan beban berat nah ini untuk sensornya tadi yang sudah baut kita lubang apa bautnya kita lubang kita buat berbeda tadi kita luruskan tadi rotornya dipasang ini cari lokasi putaran tercepat kita cari sudutnya cari sudut putaran tercepat jadi kalau beda kemiringan sensor pun mempengaruhi kecepatannya ya jadi pokoknya ini letak IC sensornya harus benar-benar pas jika sudah pas bisa dilem dibutuh tunggu biar sampai kering dulu sudah sih ini tinggal buat penyangganya pakai bisa pakai papan bisa pakai besi pokoknya terserah lah ya itu baskomnya kurang gede gitu jadi nyiprat-nyiprat ini kepala mata parutnya nah ini kalau nggak dikasih penyangga balok ini geterannya kuat sekali ya jadi sampai mencolot-mencolot menyekel ini susah ini makanya yang pakai penyangga terimakasih telah menyaksikan video yang terima kasih